Imam Shafi'i ini cerita nyata. Imam Shafi'i itu dulu ketika ngaji masih muda itu gak suka sama guru yang kaya. Kebetulan dia punya guru miskin terus. Namanya Sofyan Assohri itu miskinnya Masya Allah. Sofyan Bin Uyarah juga miskin. Jadi dia miskin punya guru miskin terus. Sehingga idolanya sama guru-guru yang miskin. Suatu saat guru-guru ini menyarankan dia ngaji Imam Malik. Imam Malik itu kaya raya. Itu babetnya Imam Malik kalau diinjir itu mata kakinya gak kelihatan, sangking halusnya. Kalah, Indonesia lah kalahnya. Imam Malik itu gaya. Kalau ngaji di kursi tinggi terus pakai bukur gitu, pakai jubah Arab yang mahal. Pokoknya mewah kali Imam Malik. Terus beliau mulai ini kaya kok kaya. Kemudian setelah beliau alim, tanya, saya harus ngaji siapa setelah ilmu jalan habis kira-kira gitu. Katanya Imam Malik, sudah kamu gak usah perlu ngaji saya, kamu sudah alim alam. Terus Imam Malik datang ke Baki. Zaman itu Baki itu semacam kaya rentalan ya, semacam grab lah kalau dulu. Mana kafilah yang mau ke Irak gitu. Ya sudah terus. Oh kita mau ke Irak. Ini antar ke Muhammad bin Hasan Ashebani ya. Itu dibiayai sama Imam Malik. Grabnya ya dibayarin, itu kafilahnya itu ya dibayarin. Imam Safi disangoni, surotan minta hatin. Jadi satu kepis uang dikasihkan. Itu pernah tak hitung, semurah-murahnya itu dikitar 60 juta. Imam Malik, Imam Safi mulai mikir. Dia yang saya kritik lomo, seng kiai kaya miskin tak puji, gak pernah ngamalkan. Setelah datang ke Muhammad bin Hasan Ashebani, beliau itu pakar usul fakti. Muridnya Abu Hanifah. Beliau al-usuli, pakar usul fakti. Itu Muhammad bin Hasan Ashebani, itu kalau ngitung emas, itu di ruang tamu. Uangnya miliatan, emasnya buahnya. Dari kota ini dipindah ke kota ini. Kalau ngitung di ruang tamu. Bukan di kamar, di ruang tamu. Imam Safi tambah kaget. Imam Malik kayak gitu, sudah sasoal, Malik ini kaya raya. Setelah Imam Safi kelihatan kaget, digajlek sama Muhammad bin Hasan Ashebani. Karena beliau senior, Atak Jabu Minyata, kamu aneh melihat ini? Iya. Kenapa? Ulama kok kaya raya. Terus kata Muhammad bin Hasan, ya sudah, uang ini tak kasihkan orang-orang fasek, binti gue demenan, gue nyabu, macem-macem. Oh jangan, nanti dipakai maksiat. Oh jangan, mau nanti suka. Semenjak itu, Imam Safi rupa. Jadi kalau kampus ini ingin akreditasi, ingin mulia, ingin apa, kamu ridho. Kalau yang punya prestasi seperti itu, adalah orang-orang fasek. Ridho enggak? Enggak kan? Maka didoakan. Nah itu namanya berpikir secara usuli. Kamu jangan hanya nuruti, karena berpikir waro itu, kamu benci kekayaan, benci pangkat, benci apa enggak bisa seperti itu. Karena pangkat dan kekayaan, ketika dikelola secara kesolehan, maka akan menjadi energi positif yang luar biasa. Semenjak itu, Muhammad bin Hasan Ashebani berhasil mendidik Imam Safi. Sampai akhirnya keterusan, Imam Safi berpendapat, kalau orang Islam, bisa bikin rumah tingkat, kok punya rumah reyok, itu haram. Nah ini keterusan. Kalau bisa jadi bupati, kok jadi ketua RT, juga haram. Karena al-Islam, yak luwala, yuk la'ale. Islam itu luhur, bukan bisa diluhurin. Sehingga rata-rata orang Safi'iyah, termasuk Kiai Ki Indonesia, itu rata-rata ya agak-agak politikus. Ya agak-agak kedonyan, mungkin sebagiannya kedonyan tenang. Karena gak rindu gitu loh, kalau kesempatan itu dikuasai orang Fasek, kemudian menjadi kekuatan maksi, maksi. Coba kalau bupati itu orang yang Fasek, kemudian programnya, supaya rakyat senang, semalaman dengutan yang purno misalnya. Supaya rakyat senang dibolehkan bugem, dibolehkan judi. Tapi kalau yang dapat orang soleh, karena ada beberapa perda yang menolak, penyakit apa? Masyarakat. Jadi kamu jangan melihat bahwa kepangkatan ini hanya sebagai alat korupsi, alat otoriter, enggak. Asal kena orang soleh, maka ini menjadi energi kesoleh. Atau energi positif. Sebab itu ketika Allah muji para nabi yang soleh, diantaranya disifatnya apa? فَقُدْ أَتَيْنَا أَلَا إِبْرَهِمَ الْكِتَا بَوَالْحِكْمَةَ Terus hanya, وَأَتَيْنَا هُمُلْكَنْ عَذِيمَ Dan nabi Ibrahim dan keluarganya tak kasih kerajaan yang besar. Nah sekarang masih banyak orang yang cara pandang ngapain bikin unisula yang megah, ngapain berambisi, punya akreditasi A dan sebagainya. Menyoal seperti itu itu salah secara usul feke. Karena secara usul feke, kesempatan yang baik tentu harus diperjuangkan oleh orang-orang yang soleh. Karena ini supaya jadi otoritas yang positif. Itu dulu ada latihannya. Jadi orang dulu itu gampang sekali ketika milih miskin ditanya, kenapa miskin? saya ingin hisap saya ringan. Tapi ketika mereka kaya, yang soleh, supaya herta ini tidak dipakai orang yang nanti dipakai mak? Mak siat. Kita misalnya orang soleh kok mau pangkat? Karena kita ada rido, kepangkatan itu dipegang orang mak siat, kemudian menjadi energi mak siat. Begitu juga seterusnya. kemudian menjadi energi maksimal.